Melalui bagian pengadaan barang dan jasa Setdakap, pemerintah Kabupaten Sinji terus mendorong pemanfaatan e-katalog lokal atau katalog elektronik yang disusun pemerintah daerah untuk pelaku usaha. Kepala bagian pengadaan barang dan jasa Setdakap Andi Syarifuddin saat ditemui di ruang kerjanya Jumat pagi menjelaskan, pemanfaatan e-katalog lokal ini juga mengikuti instruksi Presiden RI No. 2 tahun 2022 yang berisikan segala belanja daerah pada 2023 mendatang diharuskan menggunakan elektronik. Sebanyak 23 pelaku usaha diketahui telah mendaftarkan produknya dalam e-katalog lokal ini, mayoritas bergerak di sektor makan minum. PBJ juga menjelaskan e-katalog lokal ini merupakan upaya pemerintah kabupaten memulihkan sendi-sendi perekonomian masyarakat pasca dilanda pandemi COVID-19. Yang manfaat dari e-katalog lokal ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian khususnya di masyarakat kita pasca COVID-19, ini yang menjadi salah satu tujuan pemerintah pusat bagaimana mengembalikan kondisi ekonomi kita karena 40% dari untuk mengembalikan kondisi ekonomi kita itu ada di UMKM kita, produk-produk UMKM kita. Jadi bagaimana supaya melakukan peningkatan UMKM kita yang ada di daerah. Untuk memasifkan pemanfaatan e-katalog ini, sejumlah upaya telah ditempu Pemkap, diantaranya Gencar Melakukan Sosialisasi Masyarakat, diantaranya Gencar Melakukan Sosialisasi Menyasar Komunitas Pelaku UMKM, berkoordinasi dengan sejumlah OPD dan menyebarkan surat edaran bupati terkait percepatan implementasi e-katalog lokal. Pemkap berharap e-katalog ini dimanfaatkan seluruh penyedia barang dan jasa, mengingat alur dan prasyarat yang disediakan terbilang muda, yang hanya perlu menyertakan katu tanda penduduk dan nomor induk berusaha. Nantinya dengan pemanfaatan e-katalog ini akan membawa banyak manfaat bagi Pemkap dan juga pelaku usaha, seperti mempermudah proses pembayaran, transaksi dapat lebih transparan, dan menjadi alternatif untuk promosi usaha.